Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bersama dengan channel Eagle Cara-Cara Pada video edisi kali ini kita akan membahas, mereview Dan menguraikan cara kerja digital timer multifungsi Sesuai dengan judul yang diberikan oleh penjual pada saat memasang iklan untuk menjual produk ini Sedangkan untuk varian yang ditawarkan oleh produk ini meliputi 3 varian Yaitu untuk varian tegangan operasional 5V Tegangan operasional 12V Dan tegangan operasional 24V Kita lanjutkan, sekarang kita akan review untuk sistem pengkabelan atau pengkawatannya Ini dapat WCC, ground sama in atau trigger Ini kita dapatkan input plus 12V Yang tengah ini dapatkan ground atau min 12V Ini mendapat adaptornya Ini adaptor 12V Sedangkan untuk beban, kita akan langsung uji dengan beban 220V Ini ada bolam, 2 bolam lampu ya Di sini kita langsung akan fungsikan 2 kontak relay ya Ini ada CB, COM dan CK Ini dapat 1, ini dari input tegangan ya 220 ini Satu jalur mendapatkan titik COM atau tengah ya Sedangkan stop kontak satu Ini kita warna hitam ya Ini mendapatkan titik CK Dan untuk merah atau ini ya Stop kontak ini mendapatkan titik CB Kita lanjutkan Ini adaptornya Kita masukkan dulu ke stop kontak ya Dan yang ini untuk beban juga Kita masukkan ke stop kontak Ini saklarnya Tapi nanti dulu ya Jangan kita nyalakan dulu saklarnya Jadi di sini bisa kita lihat bersama Secara garis besar Timer ini bekerja Dalam 2 mode ya Mode trigger dan mode tanpa trigger Oke kita nyalakan dulu listriknya Kita akan langsung Mencoba Program P1 ya Caranya Tekan set ini ya Tombol set kurang lebih 3 detik Kita akan masuk ke mode programnya Nah Kita sudah masuk di mode programnya Untuk perpindahan Ke mode program yang lain Kita tekan set 1 kali ya Nah ini balik lagi ke P1 Nah sekarang kita akan coba P1 ya Nah setelah kita tetapkan P1 Kita tekan add ya Nah ini akan masuk ke mode pengaturan waktu ya Kalau 0 ini masuk di waktu 0,1 detik 1 masuk ke waktu detik 2 masuk ke mode waktu menit Dan 3 masuk ke mode waktu jam Dan 3 masuk ke mode waktu jam Contohnya kita buat ke mode waktu detik ya Setelah itu kita tekan set Nah kita diminta untuk memasukkan waktu ya Yang kita inginkan ya Ini ya misalnya ya Untuk merubahnya Tekan Enter at o min Atau add juga ya Menaikkan Ini menurunkan Nah Setelah kita atur waktunya Kita tekan set sekali ya Ini program ini akan langsung Tersimpan dan Dieksekusi ya Jadi setelah 10 detik Ini akan menyalakan beban ya Nah Dia akan nyala Kita lanjutkan Untuk P2 Tidak usah kita coba ya Berkebalikan dengan P1 ya Sekarang kita akan mencoba P3 ya Cycle delay of on ya Kita akan coba Kita masuk ke mode program Kita tekan Tombol set ya Kurang lebih 3 detik Kita masuk ke program P3 Setelah itu kita tekan Tombol add ya Nah ini Masuk ke mode pengaturan waktu ya Misalnya kita pilih yang Waktu detik ya Setelah itu kita tekan set lagi Nah ini masuk ke mode pengaturan waktu Misalnya kita buat Di 11 detik ya Kita tekan set Nah ini Ini sama dengan ini Menyatakan Atau Pilihan untuk Menyamakan waktu ya Antara T1 Dengan timer berikutnya Nah ini Sama ya Waktu yang ditawarkan Mode 0 Untuk 0,1 detik Mode 1 Untuk detik Mode 2 Untuk menit Dan mode 3 Untuk jam ya Nah ini kita samakan Dengan mode T1 ya Untuk 1 detik Selanjutnya kita tekan set Nah ini Masuk ke mode T2 ya Kita tekan Add Nah ini diatur waktunya Misalnya kita atur sama ya Di 11 detik ya Kita kurangi ya Setelah itu kita tekan Tinggal set ya Nah ini C ini Counter ya Itu artinya counter Ini menawarkan Berapa kali Siklus terulang Misalnya kalau kita Satu Berarti setelah satu siklus Dia akan Berhenti Dua Berhenti Mau Sesuai dengan Yang kita Masukkan ya Kalau siklus Ingin dibuat terus Berulang Ini dibuat 0 ya Ini akan berulang ya Setelah itu Misalnya Kita buat di Satu kali berhenti ya Siklus ya Kita tekan Kita Tinggal tekan set ya Nah ini 10 detik ini Nanti dia akan Mati dan nyala lagi ya Nah karena ini kita Gunakan kedua-duanya Untuk Titik Normally Close Dan Normally Open ya Ini sehingga bisa bergantian Nah ini Karena tadi C nya kita Set satu Maka Hanya satu kali Siklus ya Kita lanjutkan Sekarang kita akan Mencoba Untuk program yang Dengan trigger ya Kita langsung akan Coba Untuk Mode trigger Trigger P7 ya Trigger Trigger Delay of on Sama Seperti langkah sebelumnya Kita masuk ke mode program terlebih dahulu Kita masuk ke P7 ya Setelah itu kita tekan Add Masuk ke mode pengaturan waktu Kita pilih waktu yang detik aja ya Kita tekan set lagi Masuk ke mode pengaturan waktu Ini tadi Kita tidak berubah ya Kita set di Sebelah misalnya Tekan set lagi Ini menawarkan Pengaturan waktu untuk timer yang kedua Kita samakan Saja ya Sehingga Mode di detik Kita tekan set Untuk T2 nya Kita masuk ke mode pengaturan Waktu T2 Kita samakan aja Di sebelah aja misalnya Kita tekan set Nah untuk counter Berapa kali siklus Kita tidak atur waktunya ya Untuk pengurangan Misalnya ini kita atur di Berulang ya Setelah itu kita tekan set Nah Ini Kalau yang program P3 Tadi tanpa trigger ya Ini lang Begitu di tekan set itu langsung Eksekusi Nah Kalau yang trigger ini menunggunya Sampai ada input trigger ini Baru Program ini akan Dieksekusi Misalnya kita trigger ya Kita dapatkan di Negatif ya Nah Dia akan langsung Dieksekusi ya Meskipun ada trigger berikutnya Dia tidak akan dieksekusi ya Hanya trigger yang pertama Oke Demikian tadi Cara Menggunakan Dan memprogram Digital Timer multifungsi Dan setelah kita Mencoba beberapa mode Program ya Ternyata timer ini Meskipun kecil ya Bentuknya Mungil Tapi ini Untuk fungsinya sudah Sangat bagus ya Ini sudah memenuhi Beberapa kriteria ya Oke Demikian tadi Cara menggunakan Digital timer Multifungsi Semoga Menginspirasi Dan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih